Halo semuanya, selamat datang di channel Learning with Zafira dengan saya Zafira Rahmanianur Shabrina atau biasa dipanggil Fira. Saya adalah PhD Researcher di Faculty of Social and Behavioral Sciences, Leiden University, Belanda. Di Indonesia, saya merupakan seorang dosen di Fakultas Psikologi UGM. Status dosen saya memungkinkan saya untuk mendaftar beasiswa dosen PTA dari Kemendikbud dan LPDP. Inilah beasiswa yang kemudian memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan studi doktoral di Belanda. Dalam beberapa bulan saya memulai perjalanan PhD ini, tidak sedikit yang menghubungi saya melalui Telegram maupun Instagram, menanyakan apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk keberangkatan ke Belanda, apa saja berkas yang perlu diurus, berapa uang yang perlu disiapkan untuk membawa keluarga, di mana harus mencari info tentang housing, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai sedikit informasi, walaupun saya baru memulai perjalanan PhD ini selama kurang lebih 3 bulan, sebelumnya saya juga menjalani master saya dibiayai oleh LPDP juga di Leiden University, Belanda. Oleh karenanya, saya sedikit banyak tahu tentang teknis atau hal-hal administratif yang perlu disiapkan guna berangkat ke Belanda. Ada empat hal yang ingin saya diskusikan dalam video ini. Pertama, saya ingin membahas hal apa yang perlu dilakukan ketika sudah mendapatkan LOI unconditional, dan juga sudah mendapatkan sumber funding, seperti beasiswa ataupun grant. Yang kedua adalah urusan visa dan imigrasi. Ketiga, cara mencari rumah di Belanda untuk disewa. Dan yang terakhir adalah hal-hal berkaitan dengan membawa dependent, seperti suami atau anak-anak. Sebelumnya, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu. Saya bukan expert study abroad, apalagi study in Holland. Saya tidak punya keahlian khusus untuk memberikan training dalam topik ini. Namun, saya akan menceritakan pengalaman saya melakukannya, terkhusus pengalaman saya ketika mau pindah ke Belanda pada tahun 2021, yakni di tengah pandemi. Yang ketiga adalah, walaupun saya memberikan informasi melalui video ini, saya harap teman-teman juga tetap melakukan research-nya sendiri. Google is your best friend. Semua yang saya ceritakan dengan mudah juga dicari di Google. Tidak segala hal, saya beri link-nya dalam video ini. Saya akan mention nama, misalnya website, atau nama institusi, silakan teman-teman Google sendiri di browser masing-masing. Langsung saja kita masuk ke poin pertama. What do you have to do when you have been granted both an offer from Leiden University and also the scholarship? Ketika teman-teman sudah memenuhi satu offer dari sekolahnya dan kedua, sudah mendapatkan funding untuk sekolah di Leiden University, apa sih yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah beritahu supervisor teman-teman dan tanyakan apakah ada perihal administratif yang perlu dilakukan. Biasanya supervisor itu punya peran untuk memasukkan atau meregistrasi nama teman-teman di dalam sistem human resource-nya Leiden University. Tanpa nama teman-teman diregistrasi dalam sistem human resource ini, proses visa tidak akan bisa dimulai. Nah, selain memberitahu supervisor, teman-teman juga perlu memberitahu SCIS. SCIS ini seperti International Office yang mengurusi personel. Perlu diketahui oleh teman-teman, di Belanda kita bukan merupakan student, kita merupakan employee. Di mana urusan administratif seperti visa, kemudian imigrasi, itu tidak sama seperti anak-anak master. Karena mereka adalah student. Kita semuanya diurus oleh SCIS. Kita cukup menyediakan berkas-berkasnya, kemudian mereka yang akan memproses ke kantor imigrasi atau di Belanda diberi nama IND. Jadi, setelah nanti nama teman-teman dimasukkan supervisor di sistem human resource, SCIS akan membukakan portal, di mana di dalam portal itu ada form yang harus diisi, dokumen-dokumen yang perlu di-upload. Semua keterangan ada di sana, teman-teman tidak perlu khawatir, sangat mudah untuk dipahami sistemnya, dan SCIS juga sangat helpful. Dan yang ketiga adalah, teman-teman juga sebaiknya memberitahu graduate school terkait. Misalnya, saya adalah PhD researcher di Faculty of Social and Behavioral Science. Saya mengabarkan kepada graduate school saya, in case ada hal-hal lain yang perlu dipenuhi sebelum saya dianggap fully registered dalam sistemnya. Sekarang kita masuk poin kedua berkaitan dengan visa dan imigrasi. Sebagai mana tadi sudah saya jelaskan, urusan visa dan imigrasi di Leiden University untuk PhD employees atau PhD researchers dilakukan oleh SCIS. Nah, sebagai PhD researcher di Leiden, kita tidak perlu membayar biaya visa. Biaya visa itu sekitar 192 euro. Biaya ini ditanggung oleh universitas untuk kita beserta dependen yang kita bawa. Jadi, kalau teman-teman membawa suami seperti saya, dan juga anak-anak, kebetulan saya belum punya anak, jadi tidak membawa anak. Tapi kalau teman-teman membawa anak, juga akan ditanggung visanya. Ini cukup meringankan ya, karena 200 euro-an itu, kalau dikalikan 3 atau 4, menjadi sangat besar dalam rupiah. Nah, anyway, jadi ketika nanti teman-teman sudah dibukakan portal untuk pengurusan visa, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, teman-teman tinggal mengupload dokumen, kemudian proceed. Dokumennya tidak sedikit dan tidak bisa diselesaikan dalam satu dudukan. It's okay, just take your time. Nanti kalau sudah lengkap, bisa proceed. Akan dicek oleh tim di SCIS, baru kemudian dikirimkan ke kantor imigrasi. Di kantor imigrasi, akan butuh waktu paling cepat sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Kadang-kadang ada yang agak lama, 2 bulan atau 3 bulan, tergantung teman-teman berangkat ke Belanda pada bulan apa. Kalau teman-teman berangkat seputar bulan September, biasanya agak lama. Karena yang mau berangkat ke Belanda, mahasiswa juga sangat banyak. Tapi kalau berangkatnya misalnya Mei atau Juni, biasanya lebih sedikit dan lebih cepat. Nah, setelah di-approve oleh imigrasi Belanda, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari SCIS, dan teman-teman dan keluarga bisa berangkat ke Jakarta atau Surabaya untuk melakukan biometrik di kedutaan Belanda di Indonesia. Di antara banyaknya dokumen yang diminta oleh SCIS guna pengurusan visa, ada salah satu yang ingin saya bahas secara khusus, yaitu adalah legalisasi buku nikah dan akte lahir untuk semua anggota keluarga. Kenapa saya bahas secara khusus? Karena memang prosedurnya cukup awam untuk kita yang baru pertama kali akan pergi ke Belanda dalam durasi yang lama dan bukan hanya sekedar untuk liburan. Legalisasi di sini tidak sesederhana pergi ke kantor kecamatan, fotokopi, lalu minta cap. Tetapi, kita harus meminta legalisasi pada Kemenlu, Kemenkumham, Kemenak, dan juga kedutaan besar Belanda di Indonesia. Dan selama COVID, beberapa kementerian seperti Kemenak hanya membuka satu hari dalam satu minggu untuk legalisasi itu. Bisa dibayangkan betapa ribetnya melakukan itu kalau tidak dipersiapkan jauh-jauh hari. Sebagai informasi, yang dilegalisasi bukan fotokopian, tetapi dokumen aslinya. Jadi, di dokumen aslinya itu nanti akan diberi stiker. Nah, stiker itulah yang ditempeli tanda tangan dan cap-cap dari kementerian tersebut. Kalau teman-teman memiliki akte lahir yang belum dalam mode bilingual dan juga buku nikahnya masih bahasa Indonesia sepenuhnya, teman-teman perlu cari sworn translator untuk melakukan penerjemahan dari dokumen itu ke dalam bahasa Inggris. Tidak perlu bahasa Belanda. Jadi, dokumennya ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, nanti yang dilegalisasi adalah dua-duanya. Padahal di setiap kementerian itu mereka masing-masing menetapkan tarif yang berbeda. Ada yang bayar, ada yang enggak. Artinya, kalau misalnya teman-teman itu dokumennya belum bilingual, keluar uangnya juga dua kali lipat. Saran saya adalah kalau saat ini teman-teman dokumennya belum bilingual, bisa diurus ke Duk Capil atau kecamatan masing-masing guna menukarnya dengan dokumen yang bilingual sehingga lebih irit. Tips kedua saya adalah jika teman-teman tidak tinggal di Jakarta, seperti saya, saya tinggal di Yogyakarta, saya menggunakan jasa agen guna membantu seluruh proses pengurusan. agen ini bisa membantu dari mencari translator-nya hingga selesai seluruh urusan dokumennya sudah dicap, sudah ditanda tangan, kemudian dikembalikan ke kita. Ada cukup banyak agen yang berpengalaman melakukan ini. Agen yang saya pakai ketika saya S2 dulu sama dengan agen yang saya pakai ketika S3 dan hampir semua orang kenal. Nah, jadi teman-teman juga bisa menggunakan jasa agen tersebut. Namun, memang tidak murah untuk satu dokumen jika menggunakan agen dikenakan 1,5 juta. Jika dokumen teman-teman itu belum bilingual, artinya ada dokumen asli dan translasi, berarti dikenakan 3 juta misalnya hanya untuk satu akte lahir. Oleh karenanya, lagi-lagi saya menyarankan untuk teman-teman menukarnya menjadi yang bilingual saja. Poin ketiga yang ingin saya bahas adalah perkara menyewa rumah di Belanda secara khusus di Leiden dan sekitarnya. Leiden University sendiri punya yang namanya PhD Housing. Tidak semua universiti di Belanda punya PhD Housing dan kita cukup beruntung Leiden punya. Tetapi jumlahnya juga cukup terbatas mengingat mahasiswa PhD-nya yang sangat banyak. Jadi sebaiknya teman-teman mendaftar jauh-jauh hari sekitar 6 bulan sebelum keberangkatan kalau bisa. Itu pun tidak ada jaminan bahwa teman-teman akan mendapatkan housing. Contohnya seperti saya, saat ini saya masih ada di waiting list Leiden University PhD Housing nomor antrian 96. Jadi harus nunggu 96 orang mendapatkan rumah baru giliran saya. Oleh karenanya, kan tidak mungkin saya menunggu 96 orang dapat rumah baru saya pindah ke Belanda. akhirnya saya opt untuk opsi kedua yaitu adalah mencari private housing yang bukan milik universitas atau tidak dikelola oleh universitas. Ada beberapa website rental rumah di Belanda yang terkenal. Yang pertama adalah Pararius. Terus kemudian ada funda. Dan di luar itu ada banyak private housing agency selain yang bisa kita cek. Teman-teman, tapi perlu berhati-hati pastikan bahwa housing agency yang teman-teman mau sewa rumah itu merupakan agensi yang terpercaya. Silakan cek reviewnya di Trustpilot.com atau bisa juga cek di Google review-reviewnya. Opsi lain mencari private housing adalah melalui grup Facebook. tetapi sekali lagi teman-teman perlu berhati-hati karena nanti saya akan bahas juga cukup banyak skam yang terjadi di Belanda berkaitan dengan sewa-menyewa rumah. Nah, yang perlu diketahui oleh teman-teman saat ini ada housing shortage di Belanda besar-besaran. Housing shortage ini berlaku bagi yang mau rental, bagi yang mau beli rumah, bagi student, bagi worker, semua orang terdampak. Ada banyak alasannya, mungkin suatu saat saya akan menjelaskan dalam video lain, tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika mencari rumah di Belanda, teman-teman tidak punya banyak options. Jadi, jangan terlalu picky. Saya punya teman yang awalnya itu berpikir, oh, pengen tinggal di gedung yang historical, pengen tinggal di gedung yang bersejarah, yang cantik, yang bentuknya seperti ini. Sebaiknya teman-teman tidak punya bayangan yang seperti itu untuk rumah. Yang penting punya rumah yang layak ditinggali dengan harga yang ramah. Yang kedua adalah teman-teman perlu mengantisipasi bahwa harganya itu memang sangat melambung. Jika teman-teman punya rekan PhD yang sudah mulai dua atau tiga tahun yang lalu, teman-teman tanya, eh, harga seribu euro untuk rumah satu kamar itu wajar nggak? Mungkin mereka akan bilang, ya nggak wajarlah. Tapi dalam kondisi saat ini, seribu euro satu kamar itu adalah sesuatu yang sering didengar. Bahkan kadang-kadang seribu euro hanya studio itu juga sangat familiar di Belanda di masa-masa housing shortage ini. yang perlu dipastikan adalah ketika mencari rumah, rumah itu harus bisa diregistrasi di municipality. Karena ketika tidak bisa diregistrasi di municipality, nanti teman-teman tidak bisa membuat akun bank, tidak bisa melakukan banyak hal di Belanda yang berkaitan dengan birokrasi. Jadi kita harus punya alamat rumah yang lega. Saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang housing crisis di Belanda dan bagaimana kita bisa mendapatkan rumah di tengah hirup pikuk ini. Pertama, yang perlu diketahui teman-teman adalah ketika kita mencari rumah untuk disewa di Belanda, kita perlu melakukan yang namanya viewing. Artinya, kita datang ke rumah tersebut, bisa diri kita sendiri atau diwakili oleh orang lain untuk memastikan bahwa rumahnya dalam kondisi yang layak, sesuai dengan ekspektasi kita, berada di lingkungan yang baik, dan lain sebagainya. Ketika kita itu sudah lihat, baru kita sampaikan pada agennya, saya tertarik dengan rumah ini, ini dokumen-dokumen saya, slip gaji saya, credential saya, silakan disampaikan pada landlordnya untuk landlordnya pilih mana orang yang layak menempati rumah ini. Karena memang, kesempatan viewing itu diberikan tidak hanya pada satu orang. Selama housing crisis, biasanya, dalam satu jam sejak rumah itu dinaikkan iklannya, sejak diposting iklannya, itu sudah ada banyak sekali yang request viewing. sehingga setelah satu jam, biasanya oleh agensi, kesempatan viewing itu ditutup, tapi tidak diberitahukan kepada hal layak ramai. Jadi, teman-teman tidak tahu bahwa kesempatan viewing sudah ditutup, hanya saja email teman-teman tidak pernah dibalas, teman-teman telepon tidak diangkat. Begitu. Jadi, intinya apa? intinya adalah ketika ada rumah yang baru diposting bahwa dia disewakan, teman-teman benar-benar harus cepat-cepatan email agensinya. Gimana sih caranya tahu kalau misalnya suatu rumah itu baru diposting, gimana bisa kita cepat-cepatan? Tip saya adalah untuk menggunakan sebuah platform namanya Renslam. Jadi, Renslam ini scoping atau scouting sekitar 400-500 website private housing agency di Belanda di mana kita bisa menentukan kriteria. Misalnya, oh, saya ingin tinggal di Leiden atau maksimal 10 kilo dari Leiden dengan harga sekian, kamarnya sekian. Misalnya, segitu. Tiap kali ada yang baru nge-post iklan baru, maka teman-teman akan mendapatkan push notification di email. Nah, begitu email itu masuk, teman-teman bisa buru-buruan untuk request viewing. Kalau strategi saya adalah di email saya sudah ada beberapa draft yang saya siapkan, kemudian begitu ada push notification, saya langsung tuliskan alamat yang ingin saya viewing, kemudian langsung send. Jadi, tidak berlama-lama nge-draft email seperti itu. Yang perlu diketahui, Renslam ini memang tidak gratis. dia bayar sekitar 30 euro sebulan, tapi testimoni saya dan juga beberapa teman yang memakai, memang kita perlu sabar, tapi dalam 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, banyak yang sudah merasakan manfaatnya dan mendapatkan rumah dari situ. Yang ketiga adalah, kalau misalnya teman-teman itu memungkinkan, silakan curhat sama supervisor. kebetulan, akhirnya rumah yang saya tempati long term bulan Januari mendatang adalah rumah sahabat supervisor saya. Karena saya curhat, tidak dapat rumah, terus siang malam di Indonesia, kerjaannya hanya semata-mata mantengin rumah online. Telepon-telpon ke Belanda atau phone housing agency, sudah habis banyak bayar sana-sini, saya cerita gitu sama supervisor saya, ternyata dia punya kesempatan membantu karena temannya pada saat itu sedang menyewakan rumah. Nah, siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan rumah dengan cara yang sama. Saya kenal juga ada mahasiswa lain di Leiden University, kebetulan intake yang sama dengan saya, dengan beasiswa yang sama, juga dapat rumah karena dikenalkan supervisernya ke seorang landlord. Jadi, jangan malu untuk bertanya. Salah satu hal yang teman-teman perlu biwar ketika mau menyewa rumah di Belanda adalah banyaknya scam yang berkaitan dengan rumah di Belanda. Kadang-kadang ada orang yang sudah bayar deposit rumah, terus depositnya dibawa lari, akhirnya dia cuma kehilangan uang doang, nggak dapat rumahnya sama sekali, rumahnya nggak ada. terkadang ada yang rumahnya ada, tapi tidak layak, tidak seperti yang dijanjikan. Jadi, teman-teman perlu make sure sekali bahwa apa yang tertera di advertisementnya itu betul-betul senyatanya. Yaitu, caranya adalah dengan request viewing rumah. Request viewing ini bisa dilakukan sendiri, bisa diwakilkan teman, atau kadang-kadang juga kita bisa request online video call atau zoom. Yang kedua adalah, jangan mau bayar apapun sebelum teman-teman tanda tangan kontrak, kecuali dia jumlah uang yang tidak terlalu besar, dan kita tahu bahwa pihak yang kita bayar adalah pihak yang dipercaya. Saya saat ini tinggal di sebuah housing namanya Holland to Stay, guna saya membuking rumahnya itu perlu bayar 200 euro. Tapi karena saya tahu Holland to Stay itu adalah rental agency yang dapat dipercaya, saya tidak apa-apalah bayar 200 euro. Tapi kalau tidak tahu ini rental agency apa, bisa dipercaya atau tidak, mending tidak usah dilakukan. Kemudian, yang ketiga tadi sudah saya sebutkan, gunakan platform yang dapat dipercaya seperti Pararius dan Funda untuk semuanya silahkan untuk cek reviews-nya dulu sebelum melakukan bookingan. Poin keempat adalah poin yang paling banyak ditanyakan akhir-akhir ini. Bagaimana saya bisa membawa dependen dan apakah membawa dependen itu mahal? Nah, mahal atau tidaknya cukup subjektif, tapi kurang lebihnya seperti ini. Jadi, di Belanda setiap tahunnya akan ada perubahan angka minimal yang perlu dipenuhi guna membawa keluarga ke Belanda. Tahun ini requirement-nya adalah satu keluarga itu perlu punya income 1.860 euro per bulan per keluarga. Jadi, bukan per orang ya. Jadi, satu keluarga totalnya harus punya income 1.860 euro. Ini adalah syarat visa. Nanti diminta ketika kita upload dokumen yang saya jelaskan tadi. Teman-teman bisa pakai LOG, dilengkapi dengan buku tabungan, dilengkapi juga dengan statement of income kalau misalnya masih menerima income dari Indonesia. Nah, kalau teman-teman adalah penerima LPDP, living allowance sebulanan yang teman-teman terima adalah 1.300 euro per bulan. Pada tahun pertama, kan tidak ada family allowance. Artinya, 1.300 euro itu, ya sudah, kita harus nombok 560 euronya sendiri dari tabungan maupun sumber-sumber lain. Jadi, bukti yang perlu kita sampaikan ke SCIS melalui portalnya adalah LOG plus 560 euro kali 12 bulan. Begitu, entah itu dari tabungan, kalau tabungan berarti bank statement, atau pernyataan gaji juga bisa. Di luar syarat-syarat visa, teman-teman perlu memperhitungkan biaya-biaya lain, seperti biaya perjalanan ke Jakarta mengurus visa, kemudian biaya perjalanan ke Belandanya sendiri, biaya legalisasi, biaya nombok kalau dapat rumahnya itu mahal, dan lain sebagainya. Tapi, insyaallah di tahun kedua, family allowance dari LPDP itu sangat cukup. Seperti itu. Itulah menjelasan saya terkait persiapan keberangkatan teman-teman Indonesia yang akan PhD di Leiden University. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati Terima kasih.